Dengan memakai pakaian tradisional, peserta lomba kreasi tari cepetan dengan gemulai menampilkan pertunjukan sebaik mungkin di hadapan ketiga juri. Wirogo, yakni keterampilan gerakan dalam tari, Wiromo keselarasan gerak, Wiroso ekspresi penari, dan Wirupo penampilan penari, menjadi bahan penilaian juri lomba kreasi tari cepetan yang digelar untuk meriahkan Dies Natalis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI Putra Bangsa ke-17 Sabtu 7 April 2018. Ketua Pelaksana Kegiatan Dies Natalis STI Putra Bangsa Kebumen ke-17 Etik Hafifah menjelaskan lomba kreasi tari cepetan diikuti para siswa SMA sederajat sekabatan kebumen. Harapan saya adalah supaya generasi muda khususnya di kebupaten kebumen tidak melupakan budayanya sendiri di tengah maraknya arus globalisasi. Mungkin banyak sekali sekarang budaya-budaya asing yang sudah masuk di Indonesia khususnya di kebupaten kebumen. Digelar selain sebagai wujud kepedulian terhadap budaya khas kebumen, juga untuk merangsang kreativitas anak muda di kebumen. Melalui kegiatan tersebut diharapkan kesenian tradisional kebumen akan tetap dilestarikan. Dari lomba ini, grup dari SMA Negeri 1 Gombong berhasil meraih juara pertama. Untuk juara dua diraih grup tari SMK Negeri 1 Gombong dan juara tiga diraih grup tari SMA Negeri 1 Petanahan. Lomba yang berlangsung di Rongo Warsito STI Putra Bangsa Kebumen ini juga disaksikan langsung Ketua STI Putra Bangsa Kebumen Gunar Soi Yuho yang sekaligus menyerahkan piala dan hadiah kepada para pemenang. Dari penjagoan, tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!